Jajaran Polres Temanggung bersama UPTD Meteorologi melakukan sidak ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Dalam sidak tersebut, petugas menemukan SPBU diduga bermasalah. Petugas gabungan dari Polri dan UPTD Meteorologi Kabupaten Temanggung melaksanakan sidak di sejumlah SPBU Kabupaten Temanggung. Petugas gabungan menemukan sejumlah SPBU yang diduga bermasalah, salah satunya di SPBU Bengkal Temanggung ini. Petugas mendapati layar indikator pompa bensin jenis solar buram dan kondisi ini berpotensi merugikan konsumen. Petugas selanjutnya memanggil pihak pengelola SPBU serta memberikan peringatan untuk diteruskan kepada pemilik SPBU. Pihak pengelola SPBU mengaku jika kerusakan pada layar indikator pompa BBM tersebut terjadi sejak satu tahun terakhir. Selain mengecek sejumlah mesin pompa, petugas gabungan juga melakukan terak ulang mesin pompa untuk mengetahui kesesuaian takaran. Itu memang berusaha sudah lama atau tidak? Iya, tapi kan kita sudah membiakkan ke owner-nya. Belum terrealisasi untuk memperlating. Kita berapa tahun masih? Karena saya disini baru. Jadi saya baru setahun disininya. Tapi setahun-setahun sudah usaha. Masa kesini sudah usaha. Sudah dilakukan, tapi belum ada tanggap baru. Kalau seperti itu yang dilugikan, saya mau ngasih. Itu konsumen. Tapi kita tetap kelihatan, jadi nggak terlalu blur. Sementara itu, polisi akan memberikan surat peringatan kepemilikan SPBU terkait temuan mesin pompa yang bermasalah. Pemperiksaan dan terak ulang di seluruh SPBU untuk menjegah pengelolaan akal yang mempermainkan mesin pompa BBM untuk mencari keuntungan. Kita juga menemukan beberapa temuan di mana di SPBU yang berada di SPBU Bengkal terdapat satu mesin cor yaitu BBM non-subsidi yaitu Pertamak diketahui mati. Kemudian di mesin cor juga di SPBU, indikator di SPBU Bengkal juga tidak jelas. Dengan ini kita mengantisipasi dan memberikan teguran kepada pihak pengawas agar untuk segera menindaklanjuti dengan memperbaiki indikator tersebut. Tujuan kami melakukan sidak ini untuk memberikan kenyamanan dan kepastian masyarakat ketika menjelang perayaan hari raya, masyarakat melakukan pembelian BBM ini terlayani dengan cukup baik yaitu kesesuaian dengan ukuran yang dikeluarkan di masing-masing mesin cor. Dalam hasil tera ulang ini, seluruh SPBU di Kabupaten Temanggung menjual produk BBM terdapat kesesuaian dengan nilai yang dikeluarkan. Petugas akan rutin melaksanakan sidak serupa untuk mencegah kecurangan menjelang lebaran dan memberi rasa aman kepada warga. Dari Temanggung, Dini Dono Hartono, E-News melaporkan.